NWDI Online.com, Mataram, Wakil Gubernur NTB, Dr. Hajah, Siti Rohmi Jalilah secara resmi membuka rapat koordinasi yang diadakan oleh Pita Putih Indonesia, PPI, dalam rangka untuk sinkronisasi program bagi pengurus PPI se-NTB. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka rakor dari Pita Putih Indonesia pada hari ini, semoga membawa NTB menjadi gemilang, ucap wagup NTB di Hotel Grand Legi, Kota Mataram. Selasa tanggal 19 Juli tahun 2022, rapat koordinasi tersebut mengangkat tema, berdayakan posyandu keluarga, capai remaja bebas anemia turunkan stunting oleh karenanya, Umi Rohmi. Sapaan akrab wagup NTB berpesan kepada seluruh pengurus PPI Kabupaten Kota agar menjadikan posyandu keluarga yang ada di NTB semakin berkualitas. Kabupaten, kota harus betul-betul fokus untuk semua posyandu keluarga kita menjadi lebih berkualitas. Semuanya bintang 3 gemilang, bisa terintegrasi dengan bank sampah dan bisa menjadi pusat edukasi. Diharapkan juga kepada BKKBN untuk membantu bagaimana supaya posyandu keluarga kita berkualitas, harap Umi Rohmi. Sementara itu, Ketua PPI Provinsi NTB, Hajah, Niken Zulkif Limansyah juga menyatakan bahwa dengan adanya PPI, tentunya akan dapat membantu pemerintah daerah untuk mengoptimalkan program posyandu keluarga guna mencegah kasus-kasus stunting di NTB. Alhamdulillah, dengan adanya pita putih di sini kita dapat memberikan edukasi pencegahan stunting kepada para sasaran. Kita juga ingin mengoptimalkan dalam membantu pemerintah daerah melalui posyandu keluarga. Karena posyandu keluarga merupakan kunci dari kesehatan masyarakat di NTB. Jelas Bunda Niken, sapaan akrabnya. Turut hadir pada rakor tersebut, yaitu Kepala BKKBN Provinsi NTB, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, dan Ketua serta para pengurus PPI Kabupaten Kota se-NTB.